Halo guys, selamat datang di channel saya, Indies B2 Kali ini saya berbagi pengalaman atau sharing tentang cara mengatasi Primo muncul tulisan safety mode dan tidak bisa transfer Ataupun transaksinya dibatasi Oke, ini saya mau sharing ya guys Jadi kenapa Primo muncul tulisan safety mode berakhir dalam Sekian-sekian jam, nah seperti itu Ini penyebabnya karena biasanya Primo kita ini habis pindah dari HP 1 ke HP lainnya Jadi misalnya kita ini baru saja login Primo-nya di HP lain Nah seperti itu, jadi otomatis Primo-nya itu dibikin safety mode Oke, dia tidak bisa transfer ataupun transaksinya dibatasi Nah, solusinya gampang guys Kita cukup menunggu saja dalam waktu 1 sampai 24 jam Nanti kalau sudah 1 kali 24 jam Kita akan bisa transfer lagi Dan safety mode-nya akan hilang Oke, semoga bermanfaat Dadah guys